Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Surya di channel Suryanesia Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi ya gameplay Lego City Undercover Ini dia di misi sebelumnya kita mendapatkan tugas untuk mencuri batu emerald ya teman-teman dari sebuah bank Yang meminta itu adalah si Vini Papalardo Kita mau menjalankan tugas yang dia kasih karena kita memiliki tujuan untuk mendapatkan kepercayaannya ya Baiklah ini dia kita akan langsung memasuki gameplay di video kali ini ya Di awal-awal ini sepertinya kita akan melakukan kabur ya Proses kabur dari kejaran para polisi yang mengejar kita Karena kita membawa batu emerald yang kita curi dari bank Nah ini dia sudah masuk ke dalam gameplaynya Oke itu tadi kita mendapatkan telepon dari si Vini Papalardo ya Dia menginformasikan tentang lokasi drop point atau lokasi kita menaruh si batu emerald ini ya teman-teman Yang nantinya akan dibawa oleh orang suruhannya si Vini Papalardo Oke langsung saja kita akan menuju lokasi drop point yang di instruksikan oleh si Vini Papalardo Oh keren banget ya Ini trucknya ada nitronya di bagian belakang dan Kalau ditabrak sama polisi mereka langsung terpental ya Oh langsung kita hantam Makanya Ternyata ada waktunya ya teman-teman yang di sisi kiri itu Waktu kita tersisa hanya 1 menit 30 detik lagi Untuk mengantarkan barang curian ini Jadi kita harus cepat-cepat ya Oh Kita langsung dihantam Oh apa ini Oh astaga ada truck yang melompat dari atas ya Truck polisi juga itu Demi mengejar kita teman-teman Sampai segitu aja ya Awas hati-hati Waktunya kurang dari 1 menit lagi Sudah habis Ini kita melewati jebatan teman-teman Oh di depan ada blokade Apa bisa kita tabrak aja Oh gak bisa Harus lewat mana ini ya Oh lewat tengah sini teman-teman Ini ada jalan ini Oh iya mudah banget Kita lewat sini dan kita naik ke atas ya Untuk menghindari blokade polisi tadi Wuh keren banget Oke sepertinya ini kita sudah sampai di lokasi drop point Itu ada orangnya si Vinny Papalardo yang menunggu kita ya Ini dia kita menyerahkan batu emerald kita Dan langsung Mereka bawa ke lokasinya si Vinny Papalardo Dan tugas kita untuk merampok bank sudah selesai teman-teman Ada telepon Oh ternyata dari Chief Chief dan B Sanat di depan, an expensive sports car A prison transport And a delivery truck full of electronics Am I missing anything? The bell pepper emerald? Huh? What? That thing's worth hundreds of thousands You're gonna bankrupt us Why did you do that? To get in with Vinny Papalardo's gang Chan was working for him You got into Papalardo's gang? We've been trying to pin a crime on him for years So you don't need Chan anymore Okay I've got a job for ya Jadi dia marah ya teman-teman Kita dimarahi oleh si Chief Danby karena Kita habis merampok Bank ya merampok Emerald dan kita Melakukan banyak kerusakan ya Di Lego City ini dan dia menyuruh kita Untuk memutret Di gengnya si Chen ya teman-teman Jadi disini kita membutuhkan kamera Dan kita telepon si Ellie Philip Untuk mendapatkan kamera yang akan kita gunakan ya Ini dia kita Kita harus menuju pagoda ya Kita akan memfoto Gengnya si Chen teman-teman Untuk kita dapat sebagai bukti ya Dan Untuk kameranya ternyata di Pad kita di alat kita itu ternyata Sudah dilengkapi dengan kamera ya Tadi di update terbaru Sama si Ellie dan sekarang Bisa kita gunakan sebagai kamera Baiklah langsung saja ya Ini kita akan menuju ke pagoda Ke tempat Pertemuan para anggota Geng si Chen ya Jadi sekarang ini kita Bekerja untuk dua orang ya teman-teman Untuk si Chen Dan untuk si Vini Kita bekerja untuk si Vini Untuk mendapatkan informasi tentang Rack Fury Karena sepertinya si Vini Memiliki koneksi dengan Rack Fury ya teman-teman Tetapi tadi si Chief marah-marah Karena Kita Sudah terlalu sembrono ya teman-teman Kita melakukan Banyak banget yang harus dikorbankan Mulai dari Mencuri dan mulai dari Perusahaan properti publik Dan juga kendaraan Dan dia meminta hasil Dari penyelidikan kita Jadinya dia meminta Tentang bukti-bukti Para anggotanya si Chen Yang akan kita gunakan Untuk menangkap si Chen ya Tidak ada Tidak ada nitronnya ya Mobil ini ya Hanya bisa lompat-lompat aja Teman-teman Ini dia Kita sudah sampai Di Pagoda Kalau Pemberitahuan dari misi Yang harus kita jalani tadi Ini seperti lokasi Pusat gengnya si Chen ya Ini teman-teman Kita dapat kamera dari Upgrade Alat kita ya Di upgrade oleh si Ellie Oh kita akan Mengintai mereka ya Mereka akan Akan makan siang Di Penjual mie itu tadi Kita akan Mengintai dari atas Dan Akan kita foto Secara diam-diam Mereka akan Mengadakan meeting Di situ teman-teman Mengadakan pertemuan Baiklah sebelum itu Kita akan Naik ke atas dulu ya Ini kita gunakan Pistol warna Untuk mematikan Semburan itu tadi Sepertinya ini Sudah keluar Para anggota Gangnya si Chen Mobilnya bagus ya Ini mereka Mengadakan pertemuan Di Dekatnya Toko Mii ini Kita akan Mendengarkan dulu Persakapan mereka ya Dengan Menggunakan Alat kita ini Okay gang It's that time Of the week again We gotta pay up All these guys We've been having Steel cars for us So listen up Ping You're meeting Ray On the balcony Of the pharmacy Lee Bobby's waiting For you in the alley Next to chance And Feng You're gonna take Delivery of a rare car From Blake At the limo place If you understand Your jobs Then remain Perfectly silent Excellent Off you go You know We make a lot more profit If we just stole cars ourselves Proof of three crimes In three different locations How on earth Am I gonna get photographic evidence Against all of them Baiklah ini dia teman-teman Kita harus Mengambil foto Dari Tiga buah spot Ya sepertinya Kalau dari informasinya Itu tadi Oh tiga atau empat Ternyata Ternyata empat Teman-teman Baiklah Untuk bisa Mengambil langsung Keempat fotonya Kita membutuhkan Tempat yang tinggi Ya Jadi kita harus Menuju ke lokasi Yang Ada di tanda itu Dan kita naik Ke atas itu Supaya Jangkauan kita Luas Untuk Memoto Semua Eviden Ya teman-teman Semua rekan Bisnisnya Si Chen Ini dia Kita naik Ke atas Kayak Di Sebuah Pagoda Gitu Ya Ini Ya Baiklah Kita sudah Sampai Dan Akan kita Foto Para rekan Bisnisnya Si Chen Ya teman-teman Biar kita Tahu Dia itu Koneksinya Sama siapa Saja Dan Akan Kita Jadikan Untuk Perhatian Dari Kepolisian Sekarang Kita cari dulu Lokasi Para Evidence Ini dia Kita Menemukan Satu Teman-teman Kita Foto Baiklah Berhasil Berarti Masih Kurang Tiga Lagi Kita Akan Cari Lagi Di Sekitaran Sini Kita Pantau Dari Atas Nah Ini Teman-teman Sepertinya Ada Lagi Ini Anggota Gangnya Si Chen Bukan Anggota Gang Sih Mereka Partner Bisnisnya Si Chen Oke Kita Sudah Dapet Dua Jadi Kurang Dua Lagi Oke Dimana Dimana Nah Ini dia Sepertinya Baru Datang Ini Pakai Mobil Mewah Teman-teman Oke Itu Sudah Kita Foto Kurang Satu Lagi Tapi Kita Harus Jarak Dekat Sekarang Teman-teman Fotonya Maka Dari Itu Kita Ini Turun Dan Akan Kita Foto Langsung Dari Jarak Segini Nah Ini Dia Mereka Biar Kelihatan Wajahnya Kita Foto Dari Jarak Dekat Langsung Kita Kirim Ke Kantor Pusat Ya Fotonya Dan Ternyata Itu Adalah Mobil Curian Teman-teman Kita Ketahuan Dan Ini Kita Dihajar Sama Mereka Tapi Pasti Gampang Kita Atasi Para Mereka Ini Karena Kita Sudah Berlatih Kung Fu Dan Lempar Kita Dapat Telefon Jari Chief Dan Oke jadi si chief menginformasikan kepada kita kalau para anggota bisnisnya si Chen sudah diurus oleh para anggota polisi yang lain ya teman-teman dari bukti foto yang kita kirim tadi sekarang kita masuk ke chapter 7 one small job for Chen disini kita sepertinya akan bekerja dengan Chen lagi ya ini dia si Chen Chuang dia ingin bertemu kita ya teman-teman kita akan bertemu kita di taman warf park park warf namanya sepertinya kita akan dapat job atau tugas baru dari si Chen dia tadi keliatannya marah ya karena para anggotanya yang lain banyak yang tertangkap atau gak berguna dia bilangnya dan dia lebih suka kepada kita ya teman-teman dan si Ches Mekin ini dan kita ini diberi misi khusus oleh si Chen maka dari itu kita harus ketemu dia dulu dan mencari tahu misinya itu apa oh ini mobil curian yang kita gunakan teman-teman bagus juga ya ternyata nitronya ada dan lumayan kenceng juga ya aduh sayang banget kalau nabrak soalnya takut rusak belok kanan awas aduh nabrak lagi oke kita sudah sampai di taman teman-teman si Chen dimana ya itu dia dia ngelepon this job was meant to be for Feng but I can't find him or Li or Fu or Ping maybe they're all getting coffee are you saying my coffee is bad no something's up and the only men I have left are you and this bunch of dregs so with all my most trusted employees missing you're going to have to do the job for me what is it I'll give you the details later no one can know about this just take my boat from the wharf and get to Apollo Island now oke jadi gini teman-teman tadi si Chen ternyata gak ada disini ya dia menyuruh kita untuk pergi ke Apollo Island untuk menemuinya karena misi yang harus kita jalani ini gak bisa diomongin dari telepon oke langsung saja berarti kita akan menuju ke Apollo Island ya teman-teman dengan menggunakan kapal boot ini huhuhu keren ya keren ya kalau dari nama pulau nya Apollo itu kayak nama roket ya teman-teman apakah pulau yang akan kita datang ini ada roketnya oh sorry bukan roket sih satelit satelit atau roket saya agak lupa juga pokoknya Apollo itu berhubungan dengan ruang angkasa setahu saya teman-teman kita harus lewat di pinggiran-pinggiran kota gini ya untuk menuju ke pulau Apollo oh ada jumping spot lagi ini dia dan di depan itu adalah pulau Apollo teman-teman sudah terlihat ya pulau nya yang akan kita samperin kali ini Ellie I'm on another job for Chan and I get the feeling it won't be just a sports car this time I'm headed to Apollo Island what on earth kid Rex want Chan to get from there no idea but this feels like a clue to me Ellie a big fat clue I'll update you once I know more jadi si Case tadi menginfo kepada si Ellie ya kalau saat ini dia sedang melakukan tugas di Apollo Island untuk melayani si Chan kalau dari pembicaranya tadi si Chan minta kayak sport car ya teman-teman jadi apakah disini kita akan mencuri mobil akan kita cari tahu sebentar lagi ya kita sudah sampai ya sir good I want you to steal steal apa ini a moon buggy what did you think I sent you to Apollo Island kita akan mencuri kendaraan teman-teman disini namanya moon buggy oh iya dan benar lagi teman-teman ternyata ini adalah pusat kantor antariksa ya di Lego City ini makanya namanya kok Apollo tadi saya kat kepikirannya pokoknya hubungannya sama luar angkasa gitu disini kita akan mencuri moon buggy atau kita sebut aja mobil bulan ya baiklah seperti apakah bentuk mobil bulan yang akan kita cari itu teman-teman akan kita cari tahu ya sebentar lagi sebelum itu kita lakukan eksplorasi dulu di area sini oh untuk menuju ke kantor situ kita harus menaiki mobil ini teman-teman keren juga ya ini tempatnya ada kantor kantor NASA istilahnya NASA nya Lego City bentar kita turun dulu dan mengambil karakter token oh ini kendaraan token ternyata saya kirain karakter tadi oke kita sudah sampai di area kantornya ini dia gedung NASA nya Lego City oh oh kita akan dapat space suit teman-teman kita akan dapat kostum luar angkasa jadi kemungkinan kostum baru kita ya ini untuk apa ini oh ini belum bisa kita akses masih gembokan nah ini dia disini kostum space nya teman-teman kostum luar angkasa yang akan kita pakai ya oke ini dia dan kita dapat kostum astronot kita menyebutnya kostum astronot oke kita coba kekuatannya ya teman-teman kemampuan kostum ini untuk apa saja oh sekarang kita bisa mengakses ini teman-teman tadi kan kita belum bisa ya jadi sekarang kalau pakai kostum astronot ini kita bisa mengakses kotak ini ya jadi tinggal ikuti aja warnanya dan terbuka sekarang dan menghasilkan ini harus kita tembak dulu pakai warna biru ya itu dia jadi sekarang kita bisa naik ke atas aduh jatuh baiklah kita lanjutkan pencarian mobil bulan kita teman-teman aku rasa ada di dalam gedung ya mobilnya ya ini apa ini oh jadi ini yang bisa diakses pakai kostum astronot juga oh ini kemampuan untuk teleportasi ternyata oke keren-keren kita masuk ke spesial segment 6 teman-teman dan misi kita kali ini adalah mencuri mobil bulan doain sukses ya teman-teman all engineering staff please report to the shuttle bay whoa sheesh that is one small step foreman perfect well they're all busy working on the shuttle I can just get to the moon buggy which is somewhere around there oh 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 di dalam roket ternyata oke sekarang saatnya gameplay Ellie Chan wants me to take a moon buggy wow yeah but I can't get to it because it's in the shuttle surrounded by mechanics and I'm in the control room maybe you can do something to get their attention that's the last thing I want isn't it no because then they'll have to come to the control room meaning you can sneak into the hangar okay I'll just try pressing some buttons then what's the worst that can happen okay jadi ah si mobil bulannya ada di dalam roket ya teman-teman tadi kita telepon si Ellie kita minta informasi bagaimana caranya masuk ke dalam roket yang ada di kantor NASA LEGO City ini Dan kita dapat informasi Bagaimana cara masuknya Sekarang akan kita lanjutkan Misi pencurian kita terhadap Mobil bulan teman-teman Ini gak bisa dinaikin ya Oh bisa bisa Hanya dapat uang Oh dapat rencana juga Ini masih tertutup Oh ini kita akses Kotak Angkasa ini Bisa kita akses Kalau pakai kostum astronot Kita dapat sesuatu Sepertinya ini untuk teleportasi Teman-teman Ya bener banget Kita harus pakai kostum astronot Dulu untuk Bisa teleport Ketempat lain Kita terlempar ke sini Kita buka pintunya Sudah Lalu kita pasang Lego ini Oh jadi lukisan Ini juga lukisan lagi Berarti masih kurang satu lagi Teman-teman Oh kita membuat roket mini Teman-teman Ini kita buka dulu kotaknya Isinya laser Biasanya Biasanya Yap bener banget Dan kita dapat Kita dapat ini Oh untuk isi ulang pistol warna Warnanya kita ganti hijau ya Di bawah tadi ada lampu merah soalnya Nah itu dia Kita tembak dengan hijau Sekarang pintunya bisa terbuka Lalu kita naik ke atas Teman-teman Ini lukisan ketiga Yap bener banget Dan kita dapat Rencana kedua kita Di Chapter Eh sorry Di spesial segment Kali ini teman-teman Oh ini belum bisa didorong ya Oh masih ada yang hilang Lantainya ada yang bolong Teman-teman Jadi gak bisa didorong Kita cari dulu ya Potongan lantainya itu Ada dimana Ini dia Sudah ketemu Dan kita pasangkan Jadi satu Sekarang ini bisa kita dorong Kotaknya teman-teman Oke sudah Sekarang Terisi listrik Alatnya ini Dan Kita dapat Dynamite Kita pakai kostum penambang Ini dia Dan kita pasang di bawah sini Awas Ini ada tombol Kita injek Dan kita naik ke atas Roketnya dimana ya Kita belum lihat Roketnya Sampai Saat ini Kita hanya lihat Dari gambar saja Tadi Oke para penjaganya Sudah kita kalahkan Semuanya teman-teman Sekarang kita Akan melanjutkan Eksplorasi Area Sini ya Itu ada Sinyal untuk mode detektif Nanti akan Kita coba Sebentar dulu Kita Cari Sorry Kita hancurkan dulu Yang di tengah sini I guess Destroying those Computers Wasn't the answer Sini ya Oh kita butuh Tiga teman-teman Tiga pengait ya ini Seperti pengait soalnya Untuk kita pasang di Atas kotak ini Kurang satu lagi Oke sepertinya Ini dia yang ketiga Kita sudah dapat semuanya Dan kita pasang lagi disini Sudah pas Kita sekarang bisa teleportasi Teman-teman Kita ada di atas ini Oh ini ada mainan Planet-planet Yang ada di tata surya ya Oh rusak Kita naik ke atas teman-teman Dan itulah dia roketnya Di dalamnya ada mobil bulan Yang harus kita curi Tapi pertama-tama Kita cari tahu dulu Bagaimana masuk ke dalam roket itu ya Terima kasih telah menonton Oke kita jalankan ya Instruksi dari si Ellie tadi Dia bilang kita butuh Power supply atau penyuplai listrik Untuk bisa membuka roketnya teman-teman Terima kasih telah menonton Tidak 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 Itu yang sisi kiri Pantulan lasernya sudah Pas ya teman-teman Sekarang kita Urusin yang sisi kanan Oh belum sepertinya Yang ini belum bisa mantulin Kita tembak dulu Pake Pistol warna silver Biar dia bisa memantulkan Cahaya lasernya Nah ini Alat ini Apaya Tidak Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itu di atas ada lampu warna hijau teman-teman Akan kita tembak ya dengan pistol warna merah Terima kasih telah menonton 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 Baiklah sudah kita tembak teman-teman Di sini kita dapat alat untuk memantulkan sinar lagi Tapi warnanya masih belum silver dan kita membutuhkan tembak yang warna silver Terima kasih telah menonton Ini kita ganti dulu dengan warna silver teman-teman Dan kita tembak pemantulnya itu untuk bisa memantulin cahaya lasernya ke arah roket Yang sebelah kanan sudah beres Yang sebelah kanan sudah beres sekarang yang sebelah kiri Oke ini juga sudah Dan itu dia teman-teman mobil bulannya ya Ada di dalam roket itu sekarang kita akan naik ke atas untuk mengambilnya Tapi itu tidak akan mudah karena disini ada penjaga yang akan menghadang kita ya Oke mereka sudah kita kalahin Sekarang kita akan naik ke atas Aduh Kejatuhan lift Awas hati-hati Oh dia nggak nyerang kita ya Kita coba masuk ke dalam dulu teman-teman Di sana ada apa aja ya Oh ada berangkas Yang kalau kita buka di dalamnya ada Part Part Lego ini Oh kartu yang akan kita pasang disini Untuk bisa Mengakses jembatan ini ya teman-teman Dan kita sudah sampai Itu dia moon baginya Aduh Hancur Aduh-aduh Bisa disambung lagi nggak ya Langsung dijatuhin gitu aja soalnya Mungkin aja bisa dirakit lagi Toh kan dari Lego ya ini ya Oh bisa ternyata Alhamdulillah Alhamdulillah Kita dapat mobil bulan teman-teman Walaupun dari hasil mencuri Sekarang akan kita bawa ke Tanda panah itu ya Dan kita kabur Ha 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 Misi sebelumnya nyuri Sekarang nyuri lagi Misi jahat kita kebanyakan mencuri ya teman-teman Jangan ditiru ya Oke baiklah Untuk Sipsel Spesial Segment kali ini sudah komplit Sudah kita selesaikan Dan disini durasi video ini sudah 50 menit Hampir ya Kalau gitu kita akhiri video ini disini ya teman-teman Dan untuk kelanjutan ceritanya akan kita lanjutin di video berikutnya Kita akan menyerahkan si mobil bulan ini kepada si Chen Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa buat subscribe channel saya ini dan Sampai ketemu lagi di video berikutnya And want to see you at the dark Bye 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 Terima kasih.